Personnel operasi Damai Kartens 2023 diadang sekelompok orang tidak dikenal atau UTK di Dogiai, Papua pada Kamis 13 Juli 2023 hari ini. Insiden terjadi saat mereka mengantar satu anggota operasi Damai Kartens yang mengalami sakit untuk berobat ke rumah sakit di Paniai, Papua. Saudara diketahui, Kepala Satuan Tugas atau Kasat Gas Humbas Operasi Damai Kartens 2023, Komisi Besar Polisi Donny Carlesko membenarkan peristiwa penyerangan terhadap jajarannya itu. Ia mengatakan pengadangan dan penyerangan terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian timur. Kompes Donny menjelaskan saat itu anggotanya sedang mengantarkan rekannya sakit ke rumah sakit Paniai. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Ida Kebo, Distrik Kamu Utara Dogiai, tiba-tiba diadang oleh sekelompok UTK berjumlah 7 orang. Diketahui saudara, saat pihaknya hendak merespons pengadangan. Dengan membuka pintu mobil, tiba-tiba dari belakang ada satu OTK melemparkan senjata tajam jenis kapak. Senjata tajam itu diketahui dilempar ke arah mobil yang mengakibatkan kaca mobil pecah. Ada pun suatu anggota mengalami luka di bagian pelipis kiri karena terkena senjata tajam jenis kapak tersebut. Tidak hanya itu, diketahui saudara ketujuh OTK tersebut juga sempat melakukan perampasan senjata, namun tidak berhasil. Saat itu jejarannya langsung merespons dengan melakukan tembakan untuk membuka, maksud kami, untuk membubarkan OTK dan melakukan pengejaran ke arah gunung. Kejadian tersebut membuat anggota mengalami luka di bagian pelipis dan kemudian mengalami luka di bagian dada belakang dan kepala belakang akibat terkena senjata tajam. Selain itu juga terjadi kerusakan pada kaca mobil satu gas operasi Damai Kartens pada bagian belakang. Terima kasih telah menonton!